Halo semuanya, selamat datang di channel Titik Dua. Guys, saat ini pemerintah sudah mulai mematikan siaran TV analog dan beralih ke TV digital. Nah, untuk menikmati siaran TV digital, bagi kalian yang perangkat televisinya belum support DVB-T2 atau kalian masih menggunakan TV tabung, pastinya kalian membutuhkan perangkat penerima siaran TV digital yang bernama Setup Box atau biasa disingkat sebagai STB TV Digital. Ada banyak sekali merek STB TV Digital di pasaran saat ini. Nah, untuk membantu kalian dalam memilih STB TV Digital yang bagus dan berkualitas, di video ini Titik Dua akan mengulas 5 rekomendasi STB TV Digital terbaik dan memiliki daya tangkap sinyal yang kuat. Tapi sebelum lanjut, yuk bantu channel ini dulu ya dengan mengklik tombol subscribe di bawah dan jangan lupa klik tombol loncengnya agar kalian bisa terus mendapatkan video-video terbaru dari channel Titik Dua. Pada daftar pertama ini terdapat STB dari Evercourse. Evercourse STB Pro merupakan resever TV digital yang menghasilkan gambar resolusi Full HD. Gambar yang dihasilkan berkualitas tinggi dan jernih tanpa bayang. Kalian juga tak perlu khawatir melewatkan tontonan favorit karena STB ini bisa merekam acara kesayangan kalian. Tak hanya itu, STB ini dilengkapi dengan port USB dan kabel HDMI. Kalian dapat membuka file multimedia berformat MP4 dan MP3 di sini. Kalian juga bisa mengakses TV online karena STB ini bisa dipakai bersamaan dengan Wi-Fi dongle. Kalian saat ini dapat mendapatkan Evercourse STB Pro dengan harga Rp 165 ribuan. Untuk spesifikasi lengkap, link pembelian murah dan harga terupdate, kalian bisa cek link yang sudah kita share di bagian deskripsi ya. STB Tanaka DVB T2 New Pada daftar kedua dalam daftar STB terbaik ini, terdapat STB Tanaka DVB T2 New. Setobox merek Anaka memang dikenal lebih peka terhadap sinyal sehingga mampu menghasilkan gambar yang benih. Selain gambar yang berkualitas, STB ini juga bisa digunakan untuk menonton Youtube dan merekam siaran TV. Bukan hanya itu, STB ini dapat menangkap siaran digital di seluruh Indonesia hanya dengan antena UHF biasa. Kelebihan lainnya, STB ini memiliki fitur DLNA yang biasa mengakses file dari perangkat lain. Syaratnya, perangkat tersebut harus terlebih dahulu menginstal aplikasi web videocaster, gallerycast, atau menggo TV. Saat ini, antena indoor-outdoor Tanaka DVB T2 dijual dengan harga Rp 165.000an. Untuk spesifikasi yang lengkap, link pembelian murah dan harga terupdate, kalian bisa cek link yang sudah kita share di bagian deskripsi. STB Fenix H1 Pada nomor 3 ini terdapat STB Fenix H1. STB Fenix H1 ini mampu menerima siaran TV digital, baik melalui antena UAF maupun PAF. Selain itu, alat ini sudah dilengkapi adaptor untuk sambungan daya listriknya. Selain itu, fitur unggulan dari alat ini adalah casting MiCast TV. Fitur ini memungkinkan kalian memutar konten multimedia di smartphone ke layar TV. Namun, untuk dapat memanfaatkan fitur tersebut, smartphone kalian harus terlebih dahulu memiliki aplikasi MiCast TV. STB ini juga sudah dilengkapi dengan fitur EWS dan juga bodinya terbuat dari besi yang kokoh. Di marketplace saat ini, STB Fenix H1 dijual dengan harga Rp 185.000. Nah, untuk spesifikasi lengkap, paling pembeli yang murah dan harga terupdate, kalian bisa cek link yang sudah kita share di bagian deskripsi. Pada daftar keempat ini, terdapat Advan Setup Box STPA01. STB ini dikenal memiliki daya tangkap yang kuat karena menggunakan chipset Sunplus 1509C. STB ini sangat cocok bagi kalian yang sudah berkeluarga dan memiliki anak di rumah, pasalnya Setup Box ini sudah dilengkapi dengan Parental Control. Fitur ini bertujuan untuk mengontrol dan membatasi anak dalam mengakses konten yang tidak sesuai dengan usianya. Dan yang pasti, STB ini sudah lolos sertifikasi Kominfo dan bisa digunakan untuk TV tabung dengan konektor RCA yang sudah disediakan dalam paket pembelian. Saat ini, Advan Setup Box STPA01 dijual dengan harga sekitar Rp175.000. Untuk spesifikasi lengkap, paling pembeli yang murah dan harga terupdate, kalian bisa langsung cek link yang sudah kita share di bagian deskripsi. Matrix Apple DVB-T2 Pada daftar kelima, terdapat Matrix Apple DVB-T2. Produk dari Matrix ini memiliki kualitas gambar Full HD 1080p dan suara yang jernih. Selain siaran TV digital, kalian juga akan difasilitasi YouTube dan YouTube Kids melalui dukungan IPTV-nya. Namun, fasilitas IPTV ini membutuhkan jaringan internet sehingga tidak gratis. Selain itu, STB ini juga dapat berfungsi sebagai media player dengan dukungan dari dua portal USB. Tak hanya itu, produk ini mendukung Becast TV untuk menampilkan konten dari smartphone kalian ke TV. Di Marketplace saat ini, STB metrik Apple HD dijual dengan kisaran harga Rp225.000. Untuk spesifikasi lengkap, paling pembeli yang murah dan harga terupdate, kalian langsung bisa cek link yang sudah kita share di bagian deskripsi ya. Itulah tadi 5 STB TV digital terbaik. Kalau kalian ada rekomendasi STB TV digital terbaik lainnya, kalian bisa komen di kolom komentar ya. Dan seperti biasa, sebelum kita akhiri video ini, jangan lupa like dan share juga video ini. Sampai jumpa di video berikutnya.